Halo bunda, kali ini Minan Mia mau bikin roti sobek coklat ini simple, karena caranya tanpa ulen, tanpa oven yuk langsung aja kita buat pertama, masukkan dulu susu hangat kemudian campurkan juga gula pasir lalu ada ragi nah, ini semua kita aduk dulu sampai tercampur rata kalau sudah, kita tunggu sampai raginya aktif setelah aktif seperti ini sekarang boleh kita masukkan 1 butir telur berukuran sedang dan suhu ruang kemudian, ini diaduk lagi kalau sudah tercampur dengan baik sekarang ini akan kumasukkan bahan-bahan kering lainnya seperti tepung terigu protein tinggi ini aku pakai merek Chakra lanjut tambahkan juga sejumput garam lalu aduk kembali kalau sudah, tambahkan juga margarin cair margarin cairnya ini pun harus suhu ruang ya bun nah, ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata nah, seperti ini sudah rata ya bun kemudian, ini akan kuistirahatkan selama 1 jam setelah 1 jam, dia akan mengembang 2 kali lipat lebih besar seperti ini nah, sekarang tinggal dironding aja untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonannya dironding sebentar kayak gini, kemudian bisa dibagi-bagi sesuai dengan yang kita butuhkan disini aku akan membagi adonan menjadi 9 piece nah, caranya dengan dipotong-potong menggunakan scraper dengan kira-kira aja tapi kalau mau lebih akurat boleh gunakan timbangan ya bun nah, ini sudah 9 sekarang akan kita ambil 1 bagian kemudian dironding seperti ini caranya dengan dicubit-cubit dikumpulkan di bagian depan sehingga bagian belakangnya ini tampak lebih rapi baik, seperti ini bagian belakangnya jadi lebih bulat kemudian dironding sebentar nah, ini dia dan lakukan sampai semua adonan rotinya habis ya bunda oke, kita lakukan lagi nah, ini sudah selesai semua kita ronding selanjutnya kita akan istirahatkan selama 15 menit aja karena aku gak pakai oven jadi disini aku pakai air fryer aja ambil 1 adonan kemudian ini kita pipihkan menggunakan roller kayak gini kiri, kanan, atas, bawah sehingga dia membentuk bulatan ya bun kayak gini nah, ini pastikan bagian tengahnya ini harus lebih tebal nah, ini dia ini penting agar nanti tidak keluar atau tidak robek ya sekarang ini bisa kita kasih isian dengan coklat favorit kita disini aku pakai selai untuk isian roti khusus ya bun nah, kemudian ini kita tutup lagi dengan hati-hati agar isiannya tidak keluar caranya sama seperti saat kita meronding ya bunda kita bulatkan kemudian kita cubit-cubit biar bagian belakangnya ini mulus nah, seperti ini kurang lebih baik, kalau bagian belakangnya ini udah mulus kayak gini hasilnya kita langsung letakkan di dalam air fryer-nya alasi dengan baking paper sebelumnya ini kita istirahatkan selama 15 menit aja setelah 15 menit ini rotinya sudah relax adonannya dan tampak lebih besar udah deh sekarang tinggal olesi dengan kuning telur aja seperti ini di bagian atasnya kita olesi semua satu persatu ya bunda nah, kalau udah diolesi semua seperti ini sekarang tinggal dipanggang aja ini aku gunakan suhu 125 derajat selama 15 menit ya bund kita atur aja suhunya oke, kalau udah ini langsung kita nyalakan untuk yang mau panggang pakai oven bisa gunakan suhu 180 derajat selama 20 menit ya bund nah, setelah matang kayak gini hasilnya warnanya jadi cantik banget dan rotinya pun mulus ya ini kita keluarkan dulu baik, ini dia rotinya setelah hangat ini bisa dinikmati bersama keluarga tercinta nah, bund rasanya enak banget seratnya juga halus dan rotinya pun empuk sekali ini dia coklatnya sangat lumer selamat mencoba di rumah bunda sekian dulu video hari ini semoga bermanfaat sampai ketemu di episode selanjutnya selamat mencoba di rumah Terima kasih.